Kawan-kawan media yang saya hormati, saya banggakan, Bapak-Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini, serta para pemirsa pada khususnya umat muslim di seluruh Indonesia yang berbahagia, saya akan menyampaikan laporan penyelenggaraan sidang isbat yang baru saja dilaksanakan untuk menetapkan satu sawal, 1.444 Hijriah. Sedara-sedara sekalian, sidang isbat tadi sudah dilaksanakan dan diikuti oleh Ketua Komisi 8, Perwakilan Ormas-Ormas Islam dari Direkturat Jenderal Bimas Islam, ada dari BRIN, para ahli ilmu falak dan astronomi dari UIN, kemudian ada dari BMKG, dari Puska ITB, dari Badan Informasi Geospasial, dari Planetarium Jakarta, dan tentunya anggota tim Hisap Rukyat Kementerian Agama. Sidang isbat tadi diawali dengan seminar yang disampaikan oleh Dr. Ing Hafid, salah seorang anggota tim Hisap Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan pada seminar tadi disampaikan bahwa hilau di seluruh wilayah Indonesia pada posisi 0 derajat 45 menit sampai dengan 2 derajat 21,6 menit, dengan sudut elongasi 1 derajat 28,2 menit sampai dengan 3 derajat 5,4 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan Hisap, sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak. Dan setelah mahrib sidang isbat baru kita mulai, yang hasilnya akan segera saya sampaikan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan komariah, khususnya Ramadan, sawal, itulat, ha, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, majlis ulama Indonesia, dan tentu dari ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan pada hasil Hisap dan Rakyat yang telah dilaksanakan oleh tim Hisap Rakyat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta telah dikonfirmasi sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang di 123 titik di seluruh Indonesia. Tadi sidang isbat kita agak tertunda sebentar karena menunggu hasil laporan dari Aceh. Dan kita lanjutkan di setelah laporan dari Aceh masuk. Dan sebagaimana kita tahu, saudara-saudara sekalian, Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN masuk dalam anggota MABIMS atau Menteri Agama Brunei Darussalam Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang pada tahun 2021 tahun lalu telah menyempakati kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan IMKANUR Rakyat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Kesepakatan ini menjadi pedoman di empat negara dan sudah sangat moderat. Oleh karena itu, berdasarkan hisap posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru serta ketiadaan laporan melihat hilal. Tadi sidang isbat secara mufakat telah menetapkan 1 sawal 1.444 hijriah jatuh pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023 Masei. Saudara-saudara sekalian, ini tadi laporan sedang isbat yang baru dilaksanakan dan untuk diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Jika pada hari ini atau mungkin di hari-hari besok ada perbedaan dalam pelaksanaan Idul Fitri, kami berharap bahwa kita tidak menonjolkan perbedaan, tetapi kita mencari titik temu dari persamaan-persamaan yang mungkin kita miliki. Kita harus memberikan toleransi, kita harus memberikan toleransi, kita harus saling menghargai dan saling bertoleransi satu dengan yang lain. Untuk itu, Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara yang saya hormati, sebelum kita tutup konferensi PES ini, saya akan minta Bapak Dr. Haji Ashabul Kahvi, MAG Ketua Komisi 8 DPR RI untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada kita semua. Saya persilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia yang saya hormati, Bapak Dirjen Bimas Islam yang saya hormati, Bapak Ketua Majlis Sulama yang saya hormati. Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu kita sudah menyaksikan, Kementerian Agama sudah menetapkan satu sawal 1.444 titriya jatuh pada tanggal 22 hari Sabtu, Lusa. Dalam pandangan kami sebagai pimpinan Komisi 8 melihat bahwa sidang isbat ini adalah bagian dari penghormatan pemerintah terhadap umat Islam di Indonesia. Olehnya itu, keputusan sidang isbat ini tidak boleh dibawa ke mana-mana, termasuk dibawa kerana politik. Hasil sidang isbat ini menurut saya justru harus dijadikan sebagai sarana untuk memperkokoh ukuah di kalangan umat Islam. Semua pihak diharapkan untuk menghormati keputusan keputusan berbagai pihak dalam penentuan satu sawal. Bagi yang menetapkan lebih awal dari keputusan pemerintah, diharapkan menghormati umat Islam yang masih menyempurnakan kuasanya di hari terakhir. demikian pula demikian pula mereka yang sudah berbuka diharapkan tidak makan dan minum di sembaran tempat atau makan minum secara pulgar sebagai bentuk penghormatan bagi masyarakat yang masih ingin menyempurnakan kuasanya sampai di hari ke-30. Atas nama ukua Islamia pula perbedaan yang sudah sangat sering terjadi seperti ini dalam pandangan kami tidak perlu diperdebatkan apalagi perdebatan tersebut mengarah pada debat kusir yang tidak perlu. Masing-masing pihak pasti memiliki argumen syari dan akli untuk membenarkan pandangannya. Sejauh ini para ulama belum bisa menyatukan argumen yang satu dengan argumen yang lain. Karena itu pandangan-pandangan yang berbeda ini seharusnya memiliki kedudukan yang sama sama-sama benar sesuai dengan manhats dan pendekatan yang dipakai. Nah yang terakhir kami menghimbau kepada pemerintah dan Alhamdulillah Bapak Menteri Agama juga sudah menghimbau kepada pemerintah-pemerintah daerah untuk tetap memberi ruang dan memfasilitasi umat Islam yang akan melaksanakan sholat id yang mungkin saja lebih awal dari ketetapan pemerintah pada hari Sabtu lusah. Demikian yang ingin saya sampaikan dan atas nama pimpinan Komisi 8 menyampaikan selamat merayakan hari kemenangan Idul Fitri 1444 Hijri minal aizin wal-faizin mohon maaf lahir dan batin takap walallahu minna wa minkum takap walayya karib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Sabtu lusah sekalian sebelum kita akhiri konfensi pers ini sekali lagi saya menyampaikan pemerintah sudah memutuskan bahwa satu sawal jatuh pada tanggal 22 April 2023 dan tentu kita berharap seluruh umat muslim di Indonesia mentah hati apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah namun sekali lagi jika ada perbedaan saudara-saudara kita yang sudah terlebih dahulu memutuskan Idul Fitri berbeda dengan pemerintah ini harap untuk tetap dihormati sekali lagi jangan mempertonjolkan perbedaan tapi mari sama-sama kita mencari kesamaan-kesamaan diantara kita agar seluruh umat islam ini bisa saling menjaga keamanan ketertiban dan tentu kenyamanan dalam bermasyarakat berbangsa bernegara dan sekaligus menjalankan perintah agama demikian selaku menteri agama dan mewakili pemerintah izinkan saya menyampaikan permohon maaf sedalam-dalamnya mohon maaf lahir dan batin takobalallahu minawaminkum takobal ya karim selamat hari raya Idul Fitri 1444 pati ciriah untuk saudara-saudara umat muslim selamat menikmati terima kasih terima kasih